Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar SH Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke 99 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Ki tambah kuwadi yang bertempur dengan serunya melawan ki gede pemanahan Terkejut melihat kilatan pedang di kejauhan Kemudian tampak sebuah kepala muncul di atas batang-batang jagung Disusul oleh yang lain Yang lain lagi seperti berkejar-kejaran Dada orang tua itu berdesir Orang yang datang itu tidak terlampau banyak Tetapi yang tidak terlampau banyak itu Pasti segera akan merubah keseimbangan Karena itu tiba-tiba ia menggeram Betapa kemarahan membakar dadanya Orang-orang Jipang benar-benar tidak memberinya kepuasan Mereka bertempur seperti mengejar-ngejar tupe saja Tidak cekatan dan tidak bertenaga Ketika musuh-musuh mereka masih terlampau lemah Mereka tidak segera dapat mengalahkan dan membinasakan Apalagi kini datang lagi beberapa orang berkuda Maka keadaan orang-orang Jipang pasti tidak akan sebaik semula Kemarahan Kitambakwadi itu semakin memuncak Ketika ia mendengar Ki-gedi pemanahan tertawa sambil berkata Hehehehe Kau sedang menghitung pedang yang datang itu bukan Kitambakwadi Persetan Keram Kitambakwadi Kalau aku menjadi hati Wijoyo dari Bacang Aku malu mempunyai panglima semacam kau ini Panglima yang hanya dapat mengharap orang lain datang memberi bantuan Kenapa kau tidak berusaha memenangkan pertempuran Dengan kekuatan yang ada padamu Kenapa kau menggantungkan dirimu dari bantuan yang bakal datang dengan memperpanjang waktu Ki-gedi pemanahan mengerutkan keningnya Ia benar-benar tersinggung mendengar kata-kata itu Sehingga sekali lagi ia mengulangi tantangannya Kitambakwadi Kalau kau tidak mau melihat prajurit-prajurit Bacang yang jumlahnya jauh lebih kecil Dari orang-orangmu ini mendapatkan kemenangan Maka marilah kita berhadapan langsung di dalam arena Biarlah aku layani seandainya kau ingin melihat pemanahan lepas dari kedudukannya Yang dapat memanggil Tidak saja prajurit-prajurit Bacang di sangkal putung Tetapi seluruh prajurit di segenap sudut Bacang Untuk menangkap dan menggantungmu di alun-alun Bacang Kalau kau ingin melihat pemanahan sendiri yang terpisah dari prajurit-prajuritnya Marilah biarlah para prajurit dari kedua belah pihak melihat Siapa di antara kita orang-orang tua ini yang masih cukup mampu bermain loncat-loncatan Sekali lagi Kitambakwadi menggeram Tantangan itu benar-benar menusuk pusat jantungnya Betapa ia ingin melayaninya seandainya ia tidak sedang dalam keadaan yang sulit Ia harus cepat melihat keadaan dalam keseluruhannya Karena itu maka tiba-tiba ia bersuit panjang Sebelum untara sampai ke tempat pertempuran itu Anak buahnya harus sudah mengundurkan diri Dan mencoba menghilang di antara tanaman-tanaman jagung muda Seterusnya mereka akan menyusup ke dalam sebuah tegalan Dan segera mereka akan sampai ke rumpun-rumpun bambu liar Ki gede pemanahan Meskipun tidak tahu arti daripada suwitan itu menurut persetujuan orang-orang Jipang Tetapi ia sudah dapat menduga Ada dua kemungkinan yang bakal terjadi Kitambakwadi memanggil pasukan cadangannya Atau orang-orangnya yang telah bertempur di arena itu Harus mengundurkan diri Dalam pada itu terdengar kitambakwadi berkata lantang Tunggu sampai matahari mencapai puncaknya Sangkal putung akan dilanda arus induk pasukan Jipang Yang akan datang dari barat Mereka akan dipimpin oleh Adi Sumangkar Saudara muda seperguruan patih mantahun Bukankah kau telah mengenalnya pula pemanahan Aku akan datang kembali bersama-sama dengan mereka Belum lagi kata-kata itu habis diucapkannya Maka Ki gede pemanahan telah melihat orang-orang Jipang itu berpisar surut begitu cepat Sehingga ia tidak mendapat kesempatan untuk memberikan perintah lain Orang-orang Jipang itu bertempur sambil mengambil ancang-ancang Namun dalam pada itu seperti jangkrik yang lenyap ke dalam liangnya Mereka menyusup satu-satu ke dalam lindungan batang-batang jagung muda Orang-orang pacang yang telah melihat kehadiran sepasukan kecil dari sangkal putung Menjadi berbesar hati Sehingga dengan demikian mencoba mengejar orang-orang Jipang itu Namun orang-orang Jipang berlari berpencaran Kadang-kadang satu dua di antara mereka Masih juga menyergap dengan tiba-tiba di dalam rimpunya daun jagung yang hijau Namun kemudian mereka kembali menghilang Sehingga dengan demikian amat sulitlah untuk dapat mengejar mereka Dengan sebaik-baiknya Sehingga karena itu Maka akhirnya mereka terpaksa melepaskan orang-orang Jipang itu menghilang Untara datang terlambat Pertempuran di pulak jagung itu telah selesai Yang dilihatnya tinggalah bekas-bekasnya Darah dan beberapa sosok mayat dari kedua belah pihak Darah untara serasa membeku ketika ia melihat gigi pemanahan Duduk di atas punggung kudanya Tangannya masih menggenggam keris kiai Noko Kemolo Sedang peluhnya seperti terperas dari tubuh membasai sekena pakaiannya Apalagi ketika kemudian dilihat oleh untara Seorang anak muda yang menggenggam tombak di tangannya Tombak yang sama sekali masih belum membekas darah Tetapi pakaian anak muda itu sendiri Telah diwarnai oleh darahnya sendiri Ternyata lengan ratin Suto Wijoyo Telah terluka justru oleh alap-alap Jolotundo Bukan oleh Sidanti Pedang alap-alap muda itu berhasil menyentuh lengan mas ngabey loreng pasar Agaknya perhatian ratin Suto Wijoyo Lebih banyak ditujukan kepada Sidanti Sehingga alap-alap Jolotundo mendapat kesempatan lebih banyak Tetapi anak muda itu tersenyum dan menyapa Kau baru datang kakang untara Kami baru saja Bujono Endrowino Sayang kau tidak dapat ikut serta Untara tidak menjawab Tetapi segera ia meloncat dari kudanya Dan menghadap Ki Gedi Pemanahan Sambil membungkuk dalam-dalam Aku mohon maaf Ki Gedi Ki Gedi Pemanahan tersenyum Senyum yang kecut sekali Dilihatnya kawan-kawan untara Yang kemudian berloncatan pula dari punggung kudanya Dan yang kemudian menyarungkan pedang masing-masing Tetapi untara sendiri Baru menyarungkan pedang ketika ia dikejutkan oleh suara Ki Gedi Pemanahan Sarungkan pedangmu untara Tak ada lagi yang akan kau ajak bermain pedang Untara menggigit bibirnya Sambil menundukkan kepalanya ia menyarungkan pedangnya Tetapi ketika ia sempat memandang tangan Ki Gedi Pemanahan Dengan sudut matanya Maka dilihatnya Ki Gedi pun telah menyarungkan kerisnya Sambutan yang cukup hangat untara Desis Ki Gedi Pemanahan Selama aku menjadi Panglima Wiratam Tama Ternyata sambutan sangkal putung atas kedatangan peninjoanku Adalah yang paling hangat yang pernah aku alami Kepala untara menjadi semakin tunduk Hudaya, Agung Sedayu dan kawan-kawannya pun menundukkan wajah-wajah mereka pula Namun di dalam hati Hudaya mengumpati orang-orang Jipang itu tidak habis-habisnya Kalau ia mendapat kesempatan Maka ia pasti akan menumpahkan segenap kemarahan Kebencian dan dendam kepada mereka Aku sudah menyangka Bahwa mereka pasti akan berbuat curang Katanya di dalam hati Penyerahan itu Hanyalah sekedar cara untuk membuat kita menjadi lengah Aku mohon maaf Ki Gedi Desis Untara kemudian Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Ki Gedi Pemanahan Ki Gedi Pemanahan tersenyum Senyumnya masih sebuah senyuman yang kecut Jawabnya Untunglah aku masih hidup Sehingga aku masih mendapat kesempatan untuk memberi maaf kepadamu Kalau aku sudah dipenggal kepalaku oleh Kitambakwadi Mungkin kau akan menyesal Bukan karena kematianku Tetapi karena aku tidak dapat memberi maaf lagi kepadamu Untara tidak menjawab Terasa tubuhnya bergetar Ia merasa memanggul kesalahan di atas pundaknya Dan Ki Gedi Pemanahan Telah langsung menunjuk kesalahan itu Ki Gedi itu kemudian berkata pula Berapa orang yang kau bawa itu? Sepuluh orang Ki Ageng Selain yang delapan orang telah mendahului Jawab Untara Ki Gedi Pemanahan kemudian memandangi kesepuluh orang itu satu persatu Tetapi ia tidak melihat Widura Beberapa orang di antaranya sama sekali belum dikenalnya Dalam pada itu kembali mereka mendengar suara kaki kuda berderap Dari kejauhan mereka melihat bermunculan beberapa buah kepala Di atas batang-batang jagung muda Dan sejenak kemudian Tujuh orang yang sedang berpacu sampai pula di antara mereka Ketujuh orang itu pun dengan serta-merta Menghentikan kuda-kuda mereka dan segera berloncatan turun Berapa orang yang akan datang lagi? Bertanya Ki Gedi Pemanahan Semuanya paling sedikit 25 orang Ki Gedi Jawab Untara Ki Gedi Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya Jumlah yang disebutkan Untara itu telah mengurangi kekecewaannya Ternyata perhitungan Untara cukup baik Ia tidak mempercayakan diri dengan jumlah yang hanya 10 orang itu Dengan 25 orang Untara dapat menarik suatu kepastian Bukan sekedar untung-untungan Dalam peperangan maka diperlukan suatu perhitungan yang mantap Meskipun kadang-kadang keadaan yang khusus dan tiba-tiba Dapat merubah keadaan yang telah diperhitungkan itu Namun itu adalah akibat dari kekhususannya Ternyata apa yang dikatakan Untara bukanlah sekedar untuk mengurangi kesalahannya Kembali dari arah yang sama datang orang-orang berkuda Kali ini serombongan kecil sebanyak 5 orang Meskipun jumlah mereka seluruhnya belum mencapai 25 orang Namun jumlah itu telah mendekati Dan bahkan melampaui apabila yang 8 orang diperhitungkan pula Jumlah orang-orangmu cukup untuk menyambut kedatanganku Untara Berkata Ki Gede Pemanahan Ternyata kau cukup berprihatin mendengar laporan Sonya Bukankah begitu? Untara menganggu Ya Ki Gede Kenapa hal ini dapat terjadi? Untara menunduk semakin dalam Ki Gede Pemanahan agaknya benar-benar menjadi kecewa atas kejadian ini Dan Untara tidak akan mengingkari bahwa di bundaknya lah Terletak segala kesalahan Aku percaya pada setiap laporanmu Aku percaya Sebab menurut penglihatanku Pada saat-saat lampau kau hampir tidak pernah berbuat kesalahan Apalagi kesalahan sebodoh kali ini Namun ternyata kau hampir-hampir saja menyeret aku Kedalam suatu kesulitan Untara tidak menjawab Ia berdiri tegak seperti patung dengan kepala menunduk Bukan saja Untara yang merasa hatinya bergetar Tetapi semua prajurit pajang yang berada di tempat itu Mereka mengenal Untara sebagai seorang senopati yang baik Tetapi betapapun baiknya Seseorang suatu ketika memang dapat berbuat kesalahan Sesaat kemudian Berkata Ki Gedi Pemanahan itu pula Untara Aku datang kemari karena aku memenuhi undanganmu Aku sependapat dengan semua usulmu Sekarang terserah kepadamu Apa yang harus aku lakukan Dada Untara menjadi semakin berdebar-debar Apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti sekarang ini Apalagi ketika Ki Gedi Pemanahan kemudian berkata Menurut Kitamba Gedi Segera akan datang induk pasukan dari arah barat Yang dipimpin oleh Sumangkar Tetapi sesuai dengan laporanmu Bahwa Sono Keling dan Sumangkar Berbeda pendirian Maka ada beberapa kemungkinan yang bekal terjadi Kalau Sumangkar berhasil mengelabui kau Untara Maka perbedaan pendirian itu Adalah semata-mata suatu cara untuk menjebakmu Tetapi kalau Sumangkar benar-benar akan menyerah Maka Kitamba Gedi lah Yang licin seperti belut Dari mana Kitamba Gedi tahu bahwa aku akan datang? Dengan hati-hati Untara menjawab Tak seorang pun yang tahu Bahwa Ki Gedi Pemanahan akan datang Kecuali beberapa orang penghubung Beberapa orang pemimpin kelompok Dan Paman Widura sendiri Sebagian besar dari orang-orang yang datang ini pun Baru tahu bahwa Ki Gedi berada dalam perjalanan Setelah kami berangkat dari halaman Banjar Desa Sangkal Putu Ki Gedi Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi pikirannya masih juga meraba-raba Apakah sebenarnya yang akan dihadapi oleh Sangkal Putung Sejenak suasana menjadi sunyi Masing-masing mencoba untuk mencari jalan yang sebaik-baiknya Menghadapi keadaan yang sulit itu Dalam pada itu tiba-tiba terdengar Mas Ngapai Loreng Pasar berkata Mari kita teruskan perjalanan ini ayah Aku ingin melihat Sangkal Putu Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya Ia melihat darah yang membasahi pakaian anaknya Tetapi anaknya seolah-olah tidak merasakan sesuatu pada lengannya yang terluka itu Coba tahanlah darah yang mengalir itu dengan sepotong kain jebeng Perintah ayahnya Suto Wijoyo berpaling Dipandang minyak kudanya Namun ia berkata Tidak apa-apa ayah Tetapi jangan terlampau banyak darah mengalir Suto Wijoyo menarik lengan bajunya Dan mencoba mengusap lukanya dengan lengan baju itu Tetapi darahnya masih juga menetes satu-satu Karena itu Maka terpaksa ia memegangi lukanya dengan tangan kanannya Sedang tangan yang luka itu menggenggam landean tombaknya Tetapi luka itu Seolah-olah memang tidak terasa Bahkan ia berkata Kakang Untara Besok aku akan meneruskan perjalanan ke barat Aku ingin melihat hutan mentahuk Yang menurut ayah Apabila Ramanda Hati Wijoyo berkenan Akan dirampas menjadi sebuah perkampungan Hah Potong ayahnya Sekarang Kita sedang berbicara tentang sangkal putung Dan orang-orang jibang Kau berbicara menurut seleramu sendiri Suto Wijoyo tersenyum Katanya Bukankah yang lain-lain dapat juga dibicarakan di sangkal putung Tidak di tengah bulak-bulak ini Dengan demikian Orang-orang yang terluka pun segera dapat ditolong Dengan cara yang lebih baik Kigedi Pemanahan menganggukkan kepalanya Jawabnya Pendapatmu baik Kepada Untara Kigedi Pemanahan berkata Untara Aku akan berjalan terus ke sangkal putung Kalau benar ada orang-orang jibang yang berada di banjar desa Maka sebaiknya apa yang terjadi ini Sementara dirahasiakan Supaya keadaan banjar desa sangkal putung Tidak menjadi tegang karena prajurit-prajurit pajang yang terbakar perasaannya Karena peristiwa ini Untara mengangguk-anggukkan kepalanya Perlahan-lahan ia menyahut Ya Kigedi Ada beberapa orang jibang yang luka-luka di sana Apakah persiapanmu untuk menyambut orang-orang jibang cukup baik Menyerah atau seandainya mereka menyerang Berkata Kigedi Pemanahan Menurut perhitungan kami di sangkal putung Persiapan itu cukup baik Kigedi Aku masih cukup percaya kepadamu Peristiwa yang terjadi ini Mungkin sama sekali di luar dugaanmu Untara tidak menjawab Tetapi ia hanya menundukkan kepalanya Suruh orang-orangmu melayani orang-orang yang terluka Dan membawa para korban Bagaimana menurut pertimbanganmu Supaya para korban dan mereka yang terluka Tidak menggembarkan banjar desa Untara berpikir sejenak Kemudian jawabnya Mereka akan kami tinggalkan di padukuan sebelah Kigedi Beberapa orang akan mengawalnya Apabila terjadi sesuatu Mereka harus membunyikan tanda bahaya Kigedi pemanahan itu mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya Baik kita akan berangkat Kigedi pemanahan pun kemudian meneruskan perjalanannya Kuda-kuda yang masih berkeliaran Segera ditangkap kembali Dan mereka yang sudah kehilangan kudanya Segera naik bersama-sama Dua orang di atas satu bungkung kuda Sedang para peronda yang datang berjalan kaki Harus kembali ke gardunya Sambil membawa orang-orang yang terluka Dan beberapa mayat korban pertempuran itu Dibantu oleh beberapa orang prajurit berkuda Yang datang dari sangkal putung Di sepanjang perjalanan yang sudah tidak terlampau jauh itu Hampir-hampir tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun Semuanya terdiam oleh angan-angan mereka Yang berputaran Baru ketika mereka hampir memasuki induk katemangan Untara berkata Apakah beberapa orang dari kami Diperkenankan mendahului Kigedi Kami ingin membuat beberapa persiapan Kigedi pemanahan menganggukkan Kepalanya sambil berkata Pergilah Kemudian kepada seorang perwira pengiringnya Kigedi berkata Kibarkan panci-panci Pakailah tombak sebagai tunggulnya Sebelum untara mendahului rompongan itu Bersama beberapa orang untuk mengatur penyambutan Maka ia masih sempat melihat panci-panci wira tamtama Berkibar pada sebuah landean tombak Panci-panci wira tamtama yang mengatakan Bahwa dalam rompongan itu Ada seorang perwira tertinggi dari kesatuan wira tamtama Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax